Hi everyone, welcome back to my youtube channel Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membangkitkan pikiran positif Apa itu pikiran positif? Pikiran positif adalah pikiran yang berkembang di dalam diri kita Yang akan membawa kita pada kesuksesan atau pada pencapaian impian kita Setiap manusia punya impian untuk berbahagia, untuk sukses, untuk berkecukupan dan sehat Tidak ada satupun manusia ini gagal Tapi mengapa ada yang sukses? Mengapa ada yang gagal? Semua orang sukses itu adalah orang yang berfikiran positif Orang-orang sukses ketika mereka bangun pagi Mereka mengucapkan syukur kepada yang maha kuasa Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa mencapai kesuksesan Orang-orang yang sukses sebelum tidur mereka mempunyai rencana masa depan Mereka memprogram diri mereka dengan apa tujuan mereka dan apa keinginan mereka Sekarang kita akan melihat Seperti beberapa orang sukses di dunia ini Contohnya pemusik terkenal seperti Strauss Beethoven Dan juga penyanyi di belakang layar Bollywood Lata Mahmashkar Asya Bosle Mereka ini bisa sukses walaupun usia mereka sudah menua Mengapa? Karena mereka hidup di dalam satu keliakinan Bahwa kesuksesan sudah mereka capai sebelum mereka mencapainya Seperti juga kita lihat Kita bisa baca kisahnya Jack Ma Bagaimana dia berhasil Dengan alibaba.com Banyak sekali orang sukses yang tadinya bukan siapa-siapa Mereka adalah orang susah Bahkan mereka susah untuk hidup Susah untuk mencari nafkah Beberapa waktu yang lalu Amah sempat menonton film Maaf acara Susi Cek Ombak Dan disitu diceritakan tentang komedian yang bernama Tukul Beliau ini pernah hidup sangat-sangat susah Dan bahkan dibayar dengan terima kasih Anda mengerti dibayar dengan terima kasih Dia memberikan acara untuk TV dan cuma diucapkan terima kasih Tidak diberikan uang Beliau juga sempat tidur di samping sampah Tapi lihatlah siapa beliau sekarang Beliau menjadi seseorang yang sukses Karena apa? Beliau selalu berpikiran positif Berdoa dan berkeyakinan positif Kalau beliau bisa berarti kita semua bisa seperti itu Disini kita harus selalu memupuk pikiran positif Kalau Anda ingin menjadi seorang marketik Maka susunlah klien-klien mana yang akan Anda dekati Dalam jangka waktu yang pendek Dan kemudian dalam jangka waktu yang panjang Meskipun belum tentu semua klien akan menerima Anda Dengan hati terbuka Tapi ingat patah tumbuh hilang berganti Kalau bukan orang ini yang datang Orang lain yang akan datang Mengapa ini bisa terjadi ketika kita berpikiran positif Ingat Kita manusia bahkan makhluk alam semesta Adalah bagian dari alam semesta Dan ketika kita berpikiran positif Otomatis hal-hal positif yang akan datang kepada Anda Karena Anda menarik energi positif Jadi ketika Anda cuma mengucapkan Kadang-kadang mengapa ketika kita ucapkan Aduh saya mau ke situ Saya takut jatuh Ini contoh kecil Tiba-tiba Anda benar-benar terjatuh Karena Anda sudah menarik energi negatif Tapi mengapa ketika suatu hari kita mengucapkan Saya ingin sekali mendapatkan misalkan Hadiah selendang sutra yang warnanya merah Saya ingin membeli Kita kadang-kadang bukan kita ingin mendapatkan Tapi ingin membeli Tiba-tiba seseorang datang dan memberikan hadiah itu Karena Anda sudah menarik energi positif Dan ingat Anda menarik seribu rupiah atau satu miliar Itu sama saja Yang penting kita selalu berpikiran positif Dengan kita berpikiran positif Kita bisa memprogram Otak kita atau pikiran kita Untuk rencana-rencana kita selanjutnya Apa yang menjadi cita-cita kita Akan lebih mudah tercapai ketika kita berpikiran positif Karena begitu kita berpikiran positif Jalan itu terbuka dengan sendirinya Dan kemudian akan ada jalan untuk mencapai tujuan Walaupun amat katakan Itu tidak seperti membalikan telapak tangan Tapi kalau Anda mengasihi pekerjaan Anda Otomatis rintangan-rintangan itu pun akan menjadi indah Karena rintangan itu adalah ujian Seperti kita sekolah Ketika kita sekolah masih kecil Kita malas bangun pagi Kita dipaksa sama orang tua Ayo bangun Kita masih merasa ngantuk Tapi masa-masa itu menjadi masa indah Kita belajar Mempunyai banyak teman Dan mungkin hari ini kita bisa reunian Itulah hasil dari semuanya Bukan cuma teman untuk reunian Tapi juga relasi bisnis Seperti itu Nah Amah harapkan Mulai sekarang Ketika kalian bangun Cobalah Jangan berpikiran hal yang negatif Buang pikiran negatif sejauh-jauhnya Berpikiran positif Pertama bersyukur kepada yang maha kuasa Kemudian Anda memulai dengan rencana-rencana hari ini Kalau hari ini belum tercapai Masih ada hari esok Dan Anda harus yakin bahwa Apapun yang kita inginkan Itu pasti tercapai Selamat mencapai impian Anda Amah akan tayangkan pada video yang akan datang Meditasi untuk membangkitkan pikiran positif Oke Thank you for watching Please subscribe, share, comment, and like Love you all Your positive energy is with you Namaste Sub indo by broth3rmax